Ayat 51 dan 52 Al-Fatihah Alam taruh Apakah tidak kamu melihat Apakah kamu belum tahu Melihat Ilah kepada Alladzina orang-orang yang Untuk mereka Itu diberi Diberi apa Nasiban Bagian minal kitabi Dari kitab Kemudian Yuk minuna Mereka beriman Diberi kitab Namun beriman Biljibeti Biljibeti Jibet itu ada Catatan Hal jibet adalah Segala sesuatu yang tidak baik Pokoknya tidak baik Pokoknya tidak baik Tetapi Dianggap luar biasa Seperti berdekunan Sihir dan Sebagainya Dan sebagainya Dalam kitab Dalam kitab tasir memang Banyak Penjelasan Banyak pendapat Yang menaksirkan Yang mengatakan Bahwa jibet Ada yang sihir Ada yang setan Dan lain-lainnya Makanya ini Perdukunan Sihir dan sebagainya Wat tohut 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 adalah Segala sesuatu yang Jika diikuti Menyebabkan orang yang Mengikuti itu Menjadi Melewati batas Melanggar aturan Dan kebaikan Yang dimaksud Dalam ayat ini Adalah Orang-orang Yahudi dan Nasoro Kemudian Wayaku Luna Mereka Yahudi dan Nasrani Yang diberi kitab Namun Beriman kepada Jibet dan Tohut Itu berkata Lilladina Kahwaru Kepada Orang-orang Kafir Yaitu Orang-orang Kafir Ya orang-orang Mekah Ha'ulah Mereka Ahda Lebih mendapat Petunjuk Lebih bagus Lebih baik Minalladina Amanu Dibandingkan Daripada Orang-orang Beriman Akan Sabilan Jalan Ula'ika Mereka Yahudi dan Nasrani Yang diberi Kitab Dan beriman Kepada Jib dan Tohut Adalah Alladina Orang-orang Yang La'anahumumullah Allah Melaknat Mereka Wa Mayal'anillah Barang Siapa Yang Allah Melaknat Kalau Tersemah Indonesianya Dilaknat Allah Tersemah Bebas Kalau Bahasa Arabnya Allah Melaknat Falantajitalahu Maka Kamu Tidak Menapati Baginya Bagi Orang Yang Dilaknat Allah Tadi Tidak Mendapati Apa Tidak Mendapati Nasiron Penolong Tidak Ada Yang Menolong Sama Sekali Bukan Kecuali Begitu Bukan Tidak Ada Kecualinya Sama Sekali Tidak Ada Yang Bisa Menolong Hadirin Sekalian Mari Kita Mencoba Memahami Kenapa Kok Ada Orang Percaya Kepada Jibet Dan Tuhut Kalau Di Catatan Tadi Disebutkan Bahwa Jibet Adalah Dianggap Luar Biasa Dianggap Hebat Kita Memberikan Contoh Tidak Hebat Hebat Banget Hebat Hebat Yang Ya Yang Biasa Masih Bisa Dimaklumi Orang Yang Punya Kelebihan Dibandingkan Yang Lain Itu Menjadi Daya Tarik Daya Pikat Semisal Petinju Bukan Bukan Sekedar Badannya Gede Namun Dikagumi Banyak Orang Karena Kemampuan Bertinjunya Atau Bukan Petinju Juara Bila diri karate Atau yang lainnya Bahkan Kalau Di galangan Ibiku Sebagian juga Bapak-bapak Ahli Masak Itu Dikagumi Kok Bisa Ya Padahal Bahannya Sama Yang Ada Di Dapur Namun Begitu Tangan Yang Memasak Itu Berbeda Rasanya Beda Sampai Ada Yang Dilombakan Dicepai Bahannya Sama Sudah Disitu Tidak Boleh Nambah Tidak Boleh Ya Tetap Berbeda Orang-orang Yang Punya Keahlian Ini Yang Berguru Ikut Ingin Seperti Orang Yang Diturut Tadi Ingin Hebat Seperti Orang Yang Diturut Tadi Apakah Petinju Juru Masak Yang Ahli Mesin Dan Itu Tentang Orang Kelebihan Jadi Pada Dasarnya Kita Itu Punya Bakat Untuk Kagum Pada Sesuatu Yang Lebih Melebih Yang Lainya Apalagi Ya Kalau Yang Sekedar Lebih Haja Kita Sudah Punya Bakat Terpikat Apalagi Yang Dianggap Luar Biasa Semisal Sulap Ada Burung Dimasukkan Kota Diambil Jadi Sabu Tangan Wah Kagum Kok Bisa Ya Terus Apalagi Kertas Dirobek Robek Masukkan Kotak Ajaib Kemudian Dibuktikan Kotaknya Kosong Kemudian Begitu Dimasuk Kertas Diambil Jadi Duit Kagum Cuma Itu kan Sulap Sulap Katanya Kalau Dibalik Menjadi Palsu Sulap Itu Palsu Dan Memang Itu Permainan Saja Kenapa Lah Kalau Yang Diperagakan Oleh Tukang Sulap Itu Benar Cari Duet Gampang Ya Tidak Usah Beli Kertas Yang Baru Kertas Sampah Duit Pergi Kemana Saja Tidak Usah Bawa Duit Mau Pergi Jakarta Sudah Ada Kartis Bekas Robek Masukkan Kotak Jadi Duit Bayar Itu Di Jakarta Lapar Tinggak Tingguk Dari Koran Bekas Swek Gitu Atau Bekas Bungkus Belanjan Swek Masukkan Kotak Jadi Duit Kalau Itu Benar Kalau Ternyata Tidak Dilakukan Bahkan Oleh Tukang Sulap Sendiri Itu Menunjukkan Bahwa Yang Dia Pertontonkan Dia Peragakan Itu Cuman Mainan Saja Palsu Namanya Jadi Itu Adalah Kalau Dalam Bahasa Cetanya Bohong Bohongan Meskipun Bohong Bohong Bohongan Ternyata Kan Juga Banyak Yang Nonton Saya Mau Nonton Kebohongan Menarik Yang Palsu Rila Bayar Mahal Dulu Di Indonesia Ini Peran Datakan Tukang Sulap Dari Luar Negeri Bayarnya Mahal Jutaan Kalau Sekarang Mungkin Ya Ratusan Juta Pengen Menyaksikan Itu Sebagian Orang Malah Takut Terdiri Tentang Sulat Lah yang Diatasnya Itu Wala'alam Sihir Di Indonesia Ini Yang Dikenal Sihir Dan Sejenisnya Kalau Di Jawa Barat Katanya Banten Gak Tau Kalau Di Jawa Tengah Kalau Di Jawa Timur Itu Ponorogo Sama Kalau Agak Ketimur Lagi Banyuwangi Yang Pernah Saya Saksikan Yang Pernah Saya Saksikan Waktu Naik Kapal Antara Bakaoni Dan Merak Ada Gak Acara Debus Jual Jual Jamu Terus Yang Memperagakan Gak Tau Bidat Wapak Kemudian Pakai Pedang Gitu Tangannya Diiris Tidak Apa-apa Ya Tidak Apa-apa Jadi Bukan Katanya Menyaksikan Sendiri Cuman Yang Ngiris Dia Yang Ngiris Itu Dia Terus Ada Syarat Biasanya Tolong Bapak Bapak Yang Pengunjung Ini Jangan Mengganggu Dia Terus Terang Kami Cari Makan Memperagakan Yang Begini Begini Sedar Untuk Mencari Makan Karena Sebagai Sarana Untuk Mencari Makan Dianggap Seperti Sulap Tadi Oh Ini Bisa Begini Demikian Juga Dengan Bakul Jamu Bakul Jamu Sering Memperagakan Sulap Kadang Tidak Memperagakan Sulap Pura-pura Ada Pocongan Terus Nabi Nanti 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 Hidup Terus Hidup Terus Begitu Pengunjungnya Banyak Menghidupkan Mayat Nanti Dulu Kita Jual Jamu Dulu Jamunya Banyu Jamunya Laku Ya Sudah Ini Sudah Ditinggal Ceritanya Wah Itu Bohongnya Terang Terangan Jadi Sudah Orangnya Tiap Hari Keliling Dulu Waktu Saya Kecil Masih TK Mas Sede Sukanya Diapusi Bakul Jamu Gitu Mau Dodok Sampai Satu Jam Nanti Jamu Nih Mahit Nya Pak Ya Nggak Bakalan Dia Nggak Mungkin Bisa Menghidupkan Orang Yang Mati Ya Tentang Hapus Hapus Kalau Di dalam Al-Quran Yang Dicontohkan Tadi Seperti Yang Dicatatan Tadi Perdukungan Dan Sihir Kalau Kita Mengenal Sihir Yang Terkenal Di Masanya Fir'on Ya Di Masanya Fir'on Kalau Al-Quran Menyebut Di dalam Surat Al-A'raf Surat Nomor 7 Ayatnya 116 Saya baca Bismillahirrahmanirrahim Kol Ya Musa Ima'an Tul Kia Wa Ima'an Naku Nanah Nul Mulkin Ini Pertarungan Apa Persengketaan Antara Tukang Sihir Seluruh Negeri Ya Seluruh Negeri Ribuan Jumlahnya Kalau Dikit Taksir Bukan Satu Dua Ribuan Menghadapi Nabi Musa Yang Satu Begitu Sudah Berhadapan Di Panggung Nantang Mereka Mana Dulu Ini Yang Lempar Kamu Kami Yang Lempar Dulu Kola Kemudian Nabi Musa Jawab Alku Kamu Aja Sudah Yang Mendahuli Falama Alkau Kementetakala Mereka Sudah Melempar Tali Tali Mereka Tongkat Tongkat Mereka Saharu Ayunan Nas Mereka Menyihir Pandangan Manusia Wastar Habuhum Wajau Bisirin Azim Begitu Dilempar Berubah Jadi Ular Dalam pandangan Orang Banyak Karena Disihir Lantas Orang-orang Itu Takut Orang-orang Takut Orang Banyak Karena Takut Maka Banyak Orang Anak Buahnya Fir'on Penduduk Negeri Mesir Pada Waktu Itu Memihak Kepada Fir'on Setiap Hari Mereka Menyaksikan Ribuan Tukang Sihir Mendukung Penguasa Namanya Fir'on Hadirin Sekalian Kalau Yang Namanya Apa Sihir Ya Yang Namanya Sihir Itu kan Seperti Sesuatu Yang Tidak Masuk Akal Kalau Di Tulisan Di Brosur Ini Adalah Dianggap Luar Biasa Ya Dianggap Luar Biasa Kalau Yang Pernah Saya Tahu Itu Bagian Sihir Apa Tidak Keliatannya Itu Sihir Melet Perempuan Melet Perempuan Bukan Lidahnya Dikeluarkan Apa Aji-haji Atau Puasa Tiba-tiba Perempuannya Tertarik Tertarik Beberapa Generasi Yang Sebaya Dengan Saya Dulu Waktu Masih Remaja Sebagiannya Suka Meleti Perempuan Berarti Terus Salah Satu Yang Mereka Anggap Prestasi Katanya Cino Itu Tidak Bisa Disantret Tidak Bisa Dipelet Kenapa Makan Babi Jadi Sepertinya Pesannya Kalau Kamu Hidup Di Lingkungan Banyak Sihir Banyak Santret Banyak Kenung Supaya Kamu Aman Makan Babi Pesannya Seperti Isu Ternyata Tidak Terbukti Karena Pemuda Kan Biasanya Sek Gensi Dikruyuk Yang Posok Beberapa Beberapa Orang Ringkesnya Perempuan Dipelet Terus Kelet Kelet Dipermainkan Sebagiannya Yang Saya Tahu Dijadikan Istri Sampai Beberapa Tahun Karena Niatannya Tidak Baik Dicerai Ya Dicerai Itu Dulu Kalau Sekarang Tidak Ada Yang Bagian Pemuda Pemuda Remaja Apalagi Orang Tuan Suka Melet Melet Itu Kena Habis Melet Kengelan Dada Posok Dikirimi HP Dikirimi Pulsa Itu Melet Yang Perempuannya Banyak Orang Yang Menjual Harga Dirinya Disa Dipeleti Gampang Lebih Gampang Jadi Kalau Gitu Lebih Sakti Pulsanya Daripada Santetnya Kalau Melet Anda Tidak Posok Tidak Nguruyuk Tidak Begini Ini HP Pulsa 20 ribu Sudah Banyak Perempuan Tunduk Dalam Kemauan Laki-laki Sudah Saya Lampirkan Tadi Cerita Tentang Apa Pelet Yang Sempat Saya Apa Ketahui Oleh Sebab Itu Ya Oleh sebab Itu Karamat Menarik Itu kan Menyebabkan Akalnya Tidak Bisa Mikir Yang Menyedihkan Kalau kita Cerita Al-Quran Kan Seribu Hampir Seribu 500 Tahun Yang Lalu Kita Menyangka Itu Amalan Orang-orang Jahiliah Hadin Sekalian Ketertarian Orang Kepada Yang Buruk Karena Disangka Hebat Itu Masih Berlaku Sampai Hari Ini Sampai Hari Ini Masih Banyak Orang Yang Tertarik Kepada Masasir Dan Perdukunan Kalau Perdukunan Modern Itu Di Ramalan Bintang Ada Aries Ada Liu Ada Semacam-macam Itu ya Aku harus Apa-apa Model-model Begitu Itu yang Modern Jadi Nasib Wong Sak Jagat Itu Tergantung Terbagian Hanya Menjadi 12 Tergantung Bulannya Kelahirannya Bulan Apa Bulan Apa Sekarang Yang Masih Berlaku Nyatanya Kita Menyaksikan Yang Di Probolinggo Itu Yang Terpikat Itu Bukan Hanya Orang Awam Yang Tidak Sekolah Kalau Terpikat Orang Awam Ya Wah Orang Sekolah Mesak Ini Pikirannya Cuput Ya Pikirannya Cuput Lihat Yang Terjadi Yang Jadi Korban Bukan Hanya Lulusan SMA Bukannya S1 Sarjana Bukan Hanya S2 Ini S3 Doktor Tokoh Lagi Tur Duitnya Yang Kecemplung Karena Pengen Kaya Mendadak Bukan Hanya Sewu Susuk Tuku Tempe Bukan 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 Hanya Ratusan Juta Sampai Milihatan Jadi Janjanya Hebat Apa Tidak Hebat Apa Kualik Gimana Doktor Kok Bisa Terpikat Sampai Kesana Ya Sekarang Duitnya Ilang Dimasukkan Situ Tadi Seperti Sulapan Tadi Maunya Kertas Dimasukkan Ditudut Jadi Duit Tertarik Wah Ini Kertas Jadi Duit Berarti Duit Berlipat Dijanjikan Memang Nanti Duit Kalau Kamu Berikan Pada Saya Bisa Berlipat Walau Alam Yang Saya Tahu Biasanya Begitu Yang Jadi Korban Hanya Orang Orang Yang Kesulitan Cari Pekerjaan Bingung Dalam Keadaan Bingung Ini Orang Yang Penampilannya Oke Penampilannya Oke Meyakinkan Duitnya Diserahkan Pengen Berlipat Ganda Enak Enggak Usah Kerja Di rumah Saja Duitnya Bisa Berlipat Ganda Walau Yang Terjadi Bukan Berlipat Ganda Duitnya Dilipat Lebok Nekantong Hilang Masya Allah Itu ya Makanya Hati-hati Ketika Kita Menyikapi Sesuatu Yang Kelihatannya Hebat Ya Kelihatannya Hebat Kenapa Yang Hebat Sesungguhnya Allah Ta'ala Bukan Dukun Bukan Dukang Sihir Kalau kita Percaya Kepada Saddam Nabi Muhammad Sallallahu Halil Wasallam Beliau Mengatakan Bahwa Dukun Itu Bohong Riwayat Riwayat Yang Ada Dalam Kitab Suhaeh Buhri Menyebutkan Dirwayatkan Dari Aisyah An-Naha Samiat Rasul Allah Sallallahu Sallallahu Sallam Dia Mendengar Nabi Yakul Bersabda Inal Mala'i Gata Tanzilu Fil'anan Wahu Sahab Malaikat Itu Turun Ke Langit Di Awan Fatad Kuru Al-Amro Kudia Fissama Maka Malaikat Menyebut Perkara Yang Sudah Diputuskan Sudah Ditetapkan Di Langit Fas Tastarikus Syayatin As-Sama Batas Mau Setan Mencuri Dengar Nguping Nguping Pekerjanya Setan Salah satunya Nguping Hati ya Saudara-saudara Jangan Suka Nguping Pembicaraan Orang Kalau Tidak Ditunjukkan Kepada Kita Jangan Nguping Itu Lagianya Setan Tidak Nguping Ini Nyadap Kan Ada Kelakuan Apa Satu Lembaga Yang Saya Tahu Kalau Di Indonesia Polri Sama KPK Itu Kan Bukan Sekedar Nguping Malah Nyadap Wallah Alam Kalau Berdasaran Hadis Ini Itu Amalannya Setan Ya Sudah Itu Ngerasani KPK Mereka Kepentingannya Untuk Membuktikan Korupsi Saya Lanjutkan Fatuhi Ilal Kuhan Kemudian Yang Dicuri Tadi Oleh Setan Itu Diberikan Kepada Para Dukun Ya Dibisikkan Sana Fak Dibu Namaha Kemudian Dukun Tadi Berbohong Bersama Informasi Curian Tadi Bukan Informasi Yang Sesungguhnya Ya Informasi Informasi Curian Ini Yang Coro Anak Anak Mahat Ini Datanya Bukan Sekender Lagi Tersier Kayak Pengairan Data Yang Diambil Tadi Bohong Dia Bohong Ditambah Dengan 100 Kebohongan Ini Tidak Mfusim Pada Diri Mereka Yang Berasal Dari Mereka Sendiri Sehingga Yang Dicuri Tadi Dicampur Dengan 100 Kebohongan Kalau Menurut Apa Nama Angka Modal Itung Itungan Matematika Maka Tingkat Kebenaran Informasi Yang Disampaikan Oleh Para Dukun Maksimal 1% Benar 1% Tidak Bisa Lebih Paling Benar Kalau Paling Benar Yang Lainnya Di bawah 1% Setengah Persen Seper Sepuluh Persen Sudah Kurang Amat Kurang Oleh Sebab Itu Kita Jangan Percaya Kepada Dukun Apalagi Yang Bakul Jamu Tukang Sulap Itu Saya Dulu Dengan Anak-anak Sebaya Saya Masih Kecil Suka Membuktikan Membuktikan Biasanya Bakul Jamu Berkaya Kayak Dukun Pakaiannya Hitam 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 Semua Terus Ada Apa Dibukus Hitam Kalau Itu Putih Putih Semuanya Setiap Orang Yang Tertarik Mau Berobat Atau Berobat Dengan Dengan Obat Yang Dijual Maupun Jopajapinya Itu Dijak Salaman Didungak Sambil Dungak Itu Biasanya Dibisi Tidak Tau Bisiannya Apa Semakin Bisiannya Tidak Jelas Katanya Semakin Sakti Sepetul Yang Pokok Bukan Bisiknya Begitu Bisik Kan Dekat Telinga Meripatnya Itu Melirik Kantong Sakti 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 Duit Orang Kalau Tidak Ada Sudah Dilepas Kalau Ada Sudah Membual Yang Cerita Bukan Satu Dua Teman Teman Saya Semuanya Sepakat Iya Terlalu Diperhatikan Tidak Bercanda Sekarang Masih Ada Orang Jual Jamu Keliling Dung 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 Biasanya Kalau Begitu Begitu Yang Dilirik Kantongnya Dulu Dulu Belum Usung Dompet Sekarang Usung Dompet Taruh Disini Ngelirik Tidak Bisa Kesuitan Ngelirik Itu Tentang Kebohongan Para Dukun Makanya Kita Jangan Sampai Terpesona Kepada Dukun Kemudian Mengikuti Apa Saja Yang Diucapkan Dukun Yang Pantas Untuk Dikuti Datoati Adalah Allah Ta'ala Karena Yang Hebat Itu Allah Bukan Dukun Kemarin Diceritakan Tentang Betapa Hebatnya Allah Ketika Ada Seorang Punya Hutang Dulu Belum Ada Bank Tidak Transfer Karena Niat Sungguh Sungguh Duit Digunakan Ember Dimasukkan Kayu Dilempar Ternyata Kemudian Sampai Itu Yang Hebat Kan Bukan Orangnya Yang Lempar Yang Hebat Adalah Yang Ngirim Kayu Tadi Dikirim Kok Ya Bisa Ngepas Yang Hebat Kan Allah Nah Sekarang Kalau kita Mau Jujur Bisa Melihat Bukti Tentang Kehebatan Allah Bukan Bukti Tentang Kebohongan Tukang Sihir Yang Allah Putar Bukannya Sekedar Kayu Dari Sini Kesana Kok Ya Bisa Ngepas Kan Begitu Tia Kita Sebetulnya Tiap Hari Menyiasikan Kehebatan Allah Tentang Bagaimana Matahari Berputar Setiap Hari Terbit Dari Timur Tenggelam Darah Barat Terus Ajek Sedemikian Ajeknya Sampai Bisa Diramalkan Itu Kita Kan Ada Jadwal Sholat Bulan Ini Tanggal Sekian Sampai Ini Terbit Sekian Ada Jadwal Tetap Kenapa Karena Mataharinya Tetap Jadi Bukan Hanya Sekali Saja Kalau Sekali Kan Dianggap Kebetulan Kayu Dikirim Dari Pantai Sini Menurut Seberang Kebetulan Ini Bukan Sekali Ribuan Hari Bukan Ribuan Hari Ribuan Tahun Itu Allah Yang Maha Hebat Allah Maha Hebat Yang Diputar Bukan Satu Matahari Jutaan Milihatan Bintang Yang Ada Di Angkasa Semuanya Yang Mengatur Adalah Allah Ta'ala Allah Itu Yang Mestinya Berhak Kita Yang Berhak Kita Sempat Bukan Adjibet Ya Mereka Kan Punya Ilmu Namun Kok Beriman Kepada Adjibet Dan Tohud Itu Adalah Keyakinan Yang Amat Amat Salah Demikian Juga Kita Menyaksikan Tentang Kehebatan Nabi Berrohim Ketika Dibakar Tidak Hangus Yang Hebat Sebetulnya Bukan Nabi Berrohim Kalau Orang Mau Mengambil Pelajaran Secara Salah Mendengar Cerita Tentang Nabi Berrohim Nanti Cita-citanya Bukan Pengen Menjadi Orang Yang Soleh Orang Beriman Namun B Caranya Yang Diobong Tidak Terbakar Bagaimana Dan Itu Hadim Sekalian Yang Saya Tahu Paling Tidak Dari Pelakunya Pelakunya Sendiri Bercerita Kepada Saya Pak Saya Asalnya Dari Ponorogo Pono Rogo Waktu Masih Pemuda Masih Remaja Itu Jorjoran Pemuda Salah Satunya Katanya Rambutnya Dibelu-beli Anduk Dibakar Api Menyala Atas Orangnya Tidak Terbakar Lekan Anduk Menurut saya Meskipun Anduk Kalau Ditaruh Di Kepala Panas Silahkan Dicoba Panas Apa Tidak Yang Sering Kita Lakukan Anak-anak Terutama Itu Kan Ada Obor Kemudian Mulutnya Pake Minyak Tanah Disemburu Itu Biasalah Begitu Saya Dulu Dolanannya Begitu Namanya Anak Kecil Seneng Bul Kalau Bensin Tidak Berani Berani Minyak Tanah Bensin Mulutnya Melonyoh Itu Tidak Jadi Bukan Nabi 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 Ibrahim Demikian Demikian Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Menyuruh Kita Ikut Toat Itu Hanya Kepada Pemimpin Itu Pun Dengan Syarat Asam Wat Toat Kewajiban Untuk Mendengar Toat Itu Berlaku Untuk Semua Orang Islam Kepada Amir Malam Yukmar Bimaksiatin Selagi Dia Tidak Diperintah Dengan Mahasiat Meskipun Pemimpin Kalau Perintahnya Mahasiat Tidak Ada Kewajiban Toat Ada Batasnya Pemimpin Yang Layak Yang Wajib Diikuti Ada Syarat Dukun Tanpa Syarat Tidak Masuk Akak Tidak Logis Makanya Orang Kalau Sudah Keblinger Jatuh Pada Perdukungan Itu Tidak Logis Kemudian Contoh Yang Ngeri Lagi Kedulu Jamannya Nalo Nalo Itu Kalau Asal Jamannya Pak Ali Sadikin Waktu Jadi Gubernur Jakarta Terbangun Jakarta Tidak Punya Duit Dodol Nomor Dodol Nomor Kemudian Judi Ya Judi Orang Kalau Sudah Kalap Jadi Penjudi Mereka Suka Bergi Kedukun Terdukunya Itu Ngasih Nomor Kode 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 Kodenya Ditasir Ini 6 Kalau Tidak Sempurna Maknanya Begini Begini Kok bisa Tahu Dulu Waktu Anak Itu Bergaulnya Dengan Orang Orang Begitu Lingkungan Masyarakat Masyarakat Awang Namanya Dishonji Pesinjo Ini Begini Salah Salah Usik Percoyok Oh Kemarin Keliru Mesti Begini Ini kan Begini Ada gambar Babi Ada gambar Ayam Ada gambar Apa Sekarang Mesti Benar Terbalik Mesti Begitu Kalau Tidak Terbalik Keliru Nomor Mepet Terus Setiap Hari Bertahun Tahun Dihabusi Raka Kapok Yakin Ada orang Bantah Mereka Bertengkar Sendiri Mesti Benar Saya Yang Kamu Coba Ikut Saya Bertahun Dihabusi Itu Percoyok Orang Tergila Gila Tidak Masuk Akal Dihabusi Pisan Wah Wah Bohong Ya Karena Memang Menyerahkan Dirinya Sepenuh Hati Pasrah Bongkoan Kepada Perdukunan Kepada Setan Dihabusi Masya Allah Masya Itu Ada lagi Yang Takutnya Tidak Beralasan Tiba-tiba Kalau lewat Di perempatan Lewat Di sendang Ada perasaan Takut Wah Benerati Kita angker Tiba-tiba Bulu kuduk Berdiri Dikasih Menyan Banyak Tempat Dikasih Menyan Sekarang Yang saya Tahu Menyan Semakin Semakin Berkurang Tidak Tidak Banyak Penggunaannya Karena Itu memang Tidak 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 Terus Kalau Bapak Saudara Ngenali Seni Tradition Namanya Jaran Kepang Itu Kan Ada Yang Dadi Jadi Jadian Makan Beling Makan Kaca Makan Duri Biasanya Kalau Sudah Dadi Begitu Di Sweetie Itu Ngamuk Ngamuk Diyak Itu Hiburan Tersendiri Bagi Orang Desa Jadi Oya Oya Dua Orang Yang Hutan Luari Sampai Sejauh Jauhnya Nah Ini Yang Jarannya Sudah Dadi Melayu Kaduan Nanti Nonton Ditanggap Melayu Balik Terupanya Ada Yang Pemberani Disuit Melayu Tekan Cedak Ditantang Ayo Padu Jalan Kepang Dadi Balik Tidak Jadi Kesetanan Memang Setan Cuman Purak Purak Saja Purak Purak Itu Beberapa Apa Yang Sampai Tadi Menunjukkan Baik Itu Cuman Sekedar Ya Kalau Jalan Kepang Itu Boong Boong An Sekedar Hiburan Namanya Hiburan Ini Joget Ini Pencolotan Atraksi Apa Itu Akrobat Dan Yang Lain Mungkin Menarik Ini Kalau Sudah Sampai Yang Begitu Begitu Itu Apa Namanya Boong Jadi Sekalian Masih Kita Lantikan Diat Ini Yang Percaya Kepada Tohud Jib Dan Tohud Justru Orang Yang Punya Ilmu Ayatnya Kan Alam Toro Ila Ladi Nautu Nasibah Minal Kitab Kalau Dikit Taftasir Juga Sebagaimana Ditulis Broserin Adalah Yaudi Dan Nasran Mereka Punya Ilmu Karena Ilmunya Tidak Digunakan Maka Percaya Kepada Yang Begitu Itu Kepada Jib Dan Tohud Kepada Hal Yang Tidak Masuk Akal Kepada Dukun Dan Sihir Kenapa Ilmunya Ditelantarkan Maka Nasihat Untuk Kita Semuanya Kita Ngaji Setiap Hari Bapak Ibu Saudara Saudara Ngaji Pagi Hari Ngajinya Itu Harus Diresapi Jangan Sekedar Ngaji Formalitas Nuruti Absen Kalau Nuruti Absen Nanti Yang Terjadi Ngajinya Berkali-kali Ilmunya Memang Mengucur Kalau Alasannya Mungkin Yang Menyampaikan Tidak Jelas Semua Jadi Kambing Hitam Ya Masuk Sekian Lama Di antara Banyak Pengajar Tidak Yang Nyantol Kalau Dipuang Tidak Tidak Masuk Akal Seperti Ahli Kitab Ini Hidup Tanpa Tuntunan Tanpa Ilmu Ya Bingung Tidak Tuntunan Tidak Pegangan Cara Berfikirnya Menceng Tidak Sesuai Dengan Ilmunya Tidak Sesuai Dengan Ilmunya Beberapa Gambaran Bahwa Banyak Di antara Orang Yang Mengaku Beriman Namun Ternyata Pikirannya Menceng Kenapa kok Pikirannya Menceng Karena ilmunya Tidak dipakai Tidak Difahami Misalnya Mengatakan Saya Saya Pengen Nikah Lagi Biasanya Lagi-lagi Perempuan Nikah Lagi Kenapa Istri Saya Sakit Loh Kok Istrinya Sakit Kemudian Kok Mau Nikah Lagi Gimana Loh Kan Sakit Nanti Kalau Saya Menikah Lagi Istri Saya Yang Kedua Kan Bisa Merawat Daripada Masuk Rumah Sakit Larang Loh 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 Terus Kalau Nanti Karah Istri Kedua Merawat Terus Kemudian Melu Sakit Jawabannya Kira-kira Kan Bisa Ditebak Loh Nikah Mana Loh Ketiga Sakit Loh Nikah Lagi Empat Loh Empat Empat Sakit Lima Roleh Di Pension Dini Ada Yang Begitu Ada Lagi Yang Mirip Begitu Namun Beda Sedikit Karena Anaknya Lebih Dari Sepuluh Repot Repot Ngurusi Anak Waduh Cari Pembantu Membayar Menikah Lagi Alasannya Nyunah Gitu Ini Istri Saya Begini Alasannya Nanti Karena Istri Saya Anaknya Banyak Supaya Bisa Ada Yang Membantu Ngomong Nikah Lagi Ya Kalau Nikahnya Masih Mantan Anyar Belum Punya Anak Kalau Istri Yang Kedua Punya Anak Jumlah Pitu Tambah Rolas Song Nikah Lagi Ben Anak Telumpul Gitu Tidak Apa-apa Sebetulnya Cuma Yang Jadi Masalah Cara Berfikir Itu Mestinya Orang Yang Sukses Adalah Bisa Mengatasi Masalah Istrinya Sakit Diobatkan Ini Tidak Diobatkan Malah Nikah Lagi Ini Kan Apa Cara Mengambil Kesimpulan Jalan Keluarnya Bukan Jalan Keluar Itu Jalan Menuju Persoalan Baru Masuk Pada Persoalan Baru Masuk Masuk Pada Persoalan Baru Demikian Yang Lainnya Pernah Suatu Ketika Ada Orang Ngelamar Pekerjaan Ngelamar Pekerjaan Karena Dia memang Butuh Yang Ngelamar Tidak Punya Keahlian Hanya Dia Terpesona Oleh Berita Surat Kabar Kenapa Kalau Berita Ada Di Surat Kabar Itu Kan Bukan Satu Dua Kali Itu Banyak Sering Disampaikan Disana Diputuhkan Manager Personalia Atau General Manager Gaji Silahkan Anda Menulis Anda Minta Berapa Fasilitas Ada Perumahan Kalau Sakit Dijamin Perusahaan Kalau Pergi Keluar Kota Ada Biaya Transportasi Biaya Penginapan Tertarik Begitu Wah Ini Ternyata Orang Yang Pikirannya Modern Begitu Ya Tidak Seperti Orang Kuno Penentunya Juragan Berbekal Itu Dia Ngelamar Lamar Pekerjaan Jadi Maunya Jadi Pembantu Rumah Tangga Yang Disana Tadi Manager Bisa Saya Pekerja Sini Bisa Sini Butuh Pembantu Rumah Tangga Cuman Saya Minta Gajinya Satu Hari Seratus Ribu Kok Seratus Rupiah Di Koran Sekarang Gini Kamu Punya Keahlian Apa Apa Saja Bisa Apa Saja Bisa Itu Maknanya Apa Saja Itu Maknanya Tidak Punya Keahlian Khusus Terjemahnya Jadi Hati-hati Bapak Apa Saja Bisa Apa Mungkin Orang Apa Saja Bisa Tidak Punya Keahlian Khusus Cuman Masak Ceritanya Saya Tidak Punya Keahlian Khusus Kecuali Orang Yang Jujur Ya Wah Saya Tidak Bisa Kerja Apa Yang Bisa Bantu Sudah Seadanya Saya Terima Namun Sejak Awal Sudah Begitu Ngarani Saya 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 Kerja Sekian Ya Sudah Kalau Tidak 100 000 50 000 Ya Sudah Tidak Bapak Tidak Bareng Apa Karena kerja Di tempat Sendiri Tempat Sendiri Jamah Pengajian Yang Dilakukan Hampir Setiap Hari Itu Neoralayatan Kondangan Mendatangi Walimah Kan Wajib Akiko Kan Maso Radian Kita Kan Mendoakan Begini Juraganya Yang Sambat Ini Dua Anak Buah Seminggu Ini Orang Papat Lima Terus Awal Sore Walimah Terus Benar Cuman Dia Bisa Menempatkan Diri Walimah Kan Kalau Memang Dia Mau Datang Wah Tidak Bisa Datang Pagi Bisa Malam Sehabis Jam Kerja Atau Kalau Jam Kerjanya Dia Datang Kesana Diganti Saya Tadi Walimahan Tiga Jam Tak Ganti Sudah Nanti Setelah Pulang Pulang Jam Empat Saya Tambah Tiga Jam Sampai Jam Tujuh Memesnya Begitu Beliau Tidak Gajinya Tetap Minta Utuh Kemudian Sementara Pekerjaannya Tidak Memadai Kewajiban Yang Memesnya Dia Tunaikan Kepada Juragan Malah Tidak Ditunaikan Yang Begini Yang Menyebabkan Juraganya Repot Gimana Di Pecat Ini Saudara Sendiri Kalau Tidak Di Pecat Maka Nasihatnya Untuk Kita Semuanya Kalau Jadi Juragan Hati-hati Untuk Menerima Karyawan Kecuali Kalau Niatannya Memang Nolong Kalau Niatan Nolong Itu Nasihat Para Kiai Itu Mereka Kalau Memberi Secara Langsung Itu Menganggap Itu Tidak Menghormati Nyoh Tak Kayak Duit Dianggap Tidak Menghormati Maka Supaya Tidak Kelihatan Kalau Itu Pemberian Yang Digaji Itu Melebih Dari Kemampuannya Janjana Nyapu Itu Tidak Bisa Resik Ngepel Tidak Bisa Resik Yang Terjadi Ngeratak Kotoran Ngorak Ngarik Gitu Ngorak Ngarik Saya Punya Tetangga Tidak Jauh Rumah Pinggir Jalan Terus Kalau Di Halamannya Ada Daun Yang Kotor Sampah Sampah Disapu Halamannya Resik Yang Ganti Kotor Itu Dalan Pertimbangan Nanti Kalau Dijalankan Ditabrak Mobil Yang Lewat Kena Angin Lungo Kalau Gitu Hancur Ya Pindah Mereka Mestinya Dikumpulkan Di Tempat Dikrak Dibuang Di Sungai Tempat Sampah Dibuang Di Tempat Yang Jauh Bukan 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 Begitu Ini Apa Namanya Merugikan Tetangga Yang Dia Lakukan Itu Merugikan Orang Lain Dia Tidak Menyadari Hadis Kalian Karena Pikirannya Menceng Ini Kan Bab Pikirannya Menceng Tadi Tidak Punya Ilmu Maka Dia Tidak Mengerti Baik Maupun Buruk Benar Dan Salah Di Ayat Selanjutnya Mereka Mengatakan Orang-orang Musyrik Orang-orang Mekah Itu Lebih Bagus Dibandingkan Nabi Muhammad Salallahu Wasallam Beserta Para Sahabat Orang Kalau Beramal Dengan Naturan Islam Itu Dituduh Merusak Persatuan Dan Kesatuan Itu Memutus Hubungan Silaturahmi Di Dalam Sebab Nuzulnya Disebutkan Di Sana Tak Kalah Dikatakan Orang-orang Yahudi Mau Ngadakan Halif Sumpah Apa Persaudaraan Apa Saling Membela Orang-orang Musyrik Butuh Bantuan Untuk Melawan Nabi Muhammad Demikian Yahudi Juga Butuh Bantuan Informasi Yang Disampaikan Kepada Orang-orang Yahudi Itu Bohong Kalau Kami Begini Kami Memberi Menyambung Silaturahmi Bekerjaan Kami Memberi Minum Orang-orang Yang Datang Haji Disini Kalau Muhammad Lantas Mengatakan Kamu Memang Lebih Baik Hari Sekali Pendapat Seperti Ini Sampai Hari Ini Masih Ada Masih Ada Bagaimana Tidak Yakin Kalau Al-Quran Ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ini Lebih Bagus Dari Ajaran Yang Lainya Kalau Asalnya Asal Bunyi Ayat Ini Adalah Orang-orang Yahudi Mengatakan Kepada Orang Mekah Kalian Lebih Bagus Dibandingkan Orang-orang Beriman Itu Itu Artinya Tidak Percaya Tidak Yakin Kalau Al-Quran Itu Bagus Ajaran Yang Baik Ya Yang Lebih Aneh Adalah Ada Orang Islam Mengaku Beragama Islam Mengaku Beriman Namun Tidak Yakin Kalau Al-Quran Itu Bisa Mengatur Negara Mengatur Negeri Yang Menyuruh Berpecah Belah Siapa Tidak Ada Hubungan Yang Corobara Bahasa Statistik Tidak Ada Korelasi Antara Penegahan Aturan Islam Dan Memecah Belah Itu Tidak Ada Hubungan Allah Sendiri Merintahkan Kamu Berpegang Tengok Dengan Ini Jangan Berpecah Belah Nasihatnya Begitu Perintahnya Kok Tiba-tiba Ada Orang Menuduh Kamu Suka Memecah Belah Tidak Mau Baca Silahkan Baca Buka Terjemah Terbitan Departemen Agama Bunyinya Begitu Itu Nyatanya Kalau Babnya Bab Nyatanya Yang Salah Bukan Ajarannya Yang Salah Bukan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Berserta Murid-muridnya Yang Salah Adalah Orang Yang Mengaku Beriman Nanti Kalau Yang Jadi Contoh Itu Adalah Yang Jadi Rujuan Faktanya Banyak Banyak Orang Islam Yang Meninggalkan Orang Islam Nanti Banyak Juga Orang Islam Yang Mendem Lu Nyatanya Mendem Berarti Orang Islam Mengajari Permendeman Tidak Ini adalah Cara Mengambil Kesimpulan Yang salah Sebab Itu Sekalian Kalau Kita Mengaku Supaya Orang Beriman Jangan Berkelakuan Seperti Ahli Kitab Bagaimana Kitabnya Ditinggalkan Al-Quran Tidak Diamalkan Yang Ngaji Yang Jadi Nanti Pikiran Kita Itu Bengkong Bertindak Bersikap Mengambil Keputusan Itu Tidak Benar Aneh Aneh Termasuk Kalau Aneh Disini Mengatakan Orang Orang Musyrik Orang Kafir Itu Lebih Bagus Dibanding Orang Beriman Ucapan Begini Ini Itu Juga Dianggap Itu Namanya Kan Tidak Menghargai Keyakinan Orang Lain Ya Jadi Sekalian Kita Bukan Tidak Menghargai Keyakinan Orang Sebabnya Karena Kita Yakin Al-Quran Paling Benar Kita Itu Kasian Kok Ada Orang Tidak Mau Menyembah Allah Kau Mesakit Banget Kalau Besok Keyakinan Begini Diterus Terus Besok Di akhiran Masuk Neraka Karena Kasian Mereka Kita Seru Gitu Jadi Ringkasnya Kita Jangan Surut Dan Mundur Meskipun Dituduh Sebagai Pempecah Belah Semoga Orang Yang Tidak Suka Persyatuan Kita Buktikan Diri Kita Sendiri Kalau Kita Benar Benar Mengamalkan Al-Quran Mengamalkan Sunnah Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallamah Maka Yang Terjadi Adalah Hanya Kebaikan Kedamaian Dan Kerukunan Insyaallah Demikian Sedikit Apa Yang Bisa Saya Sampaikan Udah Dan Bermanfaat Alhamdulillah Rokil Alhamdulillah